What's up the school fans, balik dengan gue Ruki Padilla dan hari ini, oh my god, super excited banget sih untuk bisa kasih kalian konten yang eksklusif dari Divilla Akademis Brabaya hari ini, pertama kalinya nih, gue bisa meliput Indonesia Patriots Muda first look, mereka hari ini melakukan sparring melalui BBM Challenge Knights man, size-nya mereka sih, pertama sih itu yang gue lihat sih size-nya mereka tinggi-tinggi dan oke banget dan ini pun ada beberapa yang masih sakit jadi mereka belum bisa ikutan tanding tapi hari ini obviously, of course, Arthur Cosim dan juga ada Jalu mereka semua hari ini yang stood out menurut gue permainannya, dan gue suka banget sih menurut gue program ini akan bagus banget karena anak-anak ini nantinya akan bermain di Indonesia Development League, jadi mereka akan memiliki jam terbang yang lebih dan ini menurut gue bisa menjadi pemain-pemain masa depan untuk tim nasional basket kita nantinya, gue gak mau panjang lebar ngomongnya di BBM hari ini juga ada Bonfield, ada Noval yang cukup oke juga hari ini, dan juga ada Wongso gue udah tau kalau Wongso masuk ke BBM CLS, so tanpa panjang lebar guys, hopefully you guys akan enjoy thank you so much dong kepada Indonesia Patriots muda yang sudah mengundang gue jauh-jauh ke Surabaya, very happy gue akan meliput mereka selama mungkin 3 pertandingan ke depan ini jadi kalian bisa lihat progresnya mereka dan juga nanti kita bisa lihat beberapa pain yang mungkin sekarang ini hari ini lagi sakit, mungkin nanti ke depannya bisa bermain once again, thank you so much to Indonesia Patriots muda yang sudah mempercayai channel gue untuk meliput mereka, so guys, jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton